Pada video hukum maritim bagian ketiga, kita telah mengenal mengenai wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau disingkat dengan WPP RI. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Setiap wilayah pengelolaan perikanan ini memiliki karakteristik dan potensi perikanan yang berbeda-beda. Berikut adalah karakteristik dan potensi sumber daya ikan dari masing-masing wilayah pengelolaan perikanan. Namun sebelum itu, kita akan bahas dahulu mengenai istilah-istilah dari jenis-jenis ikan dan level kategori pemanfaatan sumber daya ikan yang dipetakan pada peta potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan. Istilah yang pertama adalah mengenai jenis-jenis ikan. Jenis-jenis ikan yang dimaksud dalam pemetaan potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ini adalah yang pertama adalah ikan pelagis besar. Ikan pelagis besar adalah ikan-ikan berukuran besar yang hidup pada kolom pertengahan perairan. Ikan-ikan ini adalah ikan yang aktivitas hidupnya hidup bergerombol dan bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Ikan-ikan yang termasuk dalam pelagis besar adalah ikan tuna, cakalang, marlin, dan tongkol. Yang kedua adalah ikan pelagis kecil, yaitu ikan-ikan berukuran kecil yang hidup pada kolom pertengahan perairan. Sama seperti ikan pelagis besar, ikan-ikan ini adalah ikan yang aktivitas hidupnya bergerombol dan bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Dan ikan pelagis kecil ini merupakan makanan bagi ikan pelagis besar. Ikan-ikan yang termasuk dalam pelagis kecil adalah ikan kembung, layang, banyar, dan teri. Yang ketiga adalah jenis ikan demersal, yaitu ikan yang hidup di dasar perairan yang berlumpur, berpasir, atau berbatu. Contoh ikan ini adalah ikan petek, kurisi, kuniran, layur, dan kakap-kakapan. Yang keempat adalah ikan karang, yaitu ikan yang hidup di daerah terumbu karang. Ikan-ikan ini biasanya memiliki warna yang bervariasi dan hidupnya akan selalu menetap di daerah terumbu karang. Jenis ikan berikutnya adalah cumi-cumi, kemudian ada udang, lobster, atau udang karang, kepiting, dan rajungan. Setelah memahami istilah jenis-jenis ikan, selanjutnya adalah istilah dalam pemanfaatan sumber daya ikan. Istilah ini mengacu pada teori maksimum sustainable yield, di mana pada maksimum sustainable yield ada terdapat tiga level pemanfaatan sumber daya ikan, yaitu yang pertama adalah moderate atau low exploited, di mana jumlah ikan yang ditangkap masih berada di bawah jumlah maksimum ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap. Pada kondisi ini, jumlah ikan di daerah tersebut masih sangat banyak, sehingga nelayan sangat memungkinkan untuk memperoleh keuntungan dengan mendapatkan jumlah ikan yang banyak. Level kedua adalah fully exploited. Di mana jumlah ikan yang tertangkap sudah sama atau hampir menyamai jumlah maksimum ikan yang boleh ditangkap. Ikan-ikan di daerah ini yang fully exploited sudah tidak sebanyak daerah low exploited. Level ketiga adalah over exploited, yaitu di mana jumlah ikan yang tertangkap telah jauh melebihi jumlah maksimum ikan yang boleh ditangkap. Pada daerah ini, para nelayan akan sangat kesulitan untuk mendapatkan ikan, karena ikan sudah sangat jarang sekali. Dengan kata lain, daerah over exploited adalah daerah yang hampir sudah tidak ada lagi ikan yang dapat ditangkap. Setelah mengetahui istilah-istilah jenis ikan dan level pemanfaatan sumber daya ikan, Sekarang mari kita lihat potensi sumber daya ikan dari masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Yang pertama adalah WPP 571, meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman. Wilayah ini memiliki karakteristik perairan dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Potensi tangkapan adalah 425.444 ton per tahun. Jenis ikan yang masih dalam status moderat adalah ikan karang dan cumi-cumi. Sedangkan jenis ikan pelagis besar dan rajungan sudah mencapai fully exploited. Dan jenis ikan demersal, pelagis kecil, udang, lobster, dan kepiting sudah over exploited. WPP 572 WPP 572 meliputi perairan samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda. Wilayah ini memiliki karakteristik perairan yang berkedalaman lebih dari 200 meter. Potensi tangkapan adalah 992.779 ton per tahun. Jenis ikan yang masih dalam status moderat adalah ikan karang dan cumi-cumi. Sedangkan jenis ikan demersal, pelagis kecil, dan rajungan sudah mencapai fully exploited. Dan jenis ikan pelagis besar, udang, lobster, dan rajungan sudah over exploited. WPP 573 meliputi samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timur bagian Barat. Wilayah ini memiliki karakteristik perairan berkedalaman lebih dari 200 meter dengan potensi tangkapan adalah 1.267.540 ton per tahun. Berdasarkan data dari dirjen tangkap KKP, wilayah ini sudah tidak ada ikan yang berada dalam status moderat. Jenis ikan pelagis besar, pelagis kecil, demersal, lobster, dan rajungan sudah mencapai fully exploited. Dan jenis ikan karang, cumi-cumi, udang, dan kepiting sudah over exploited. WPP 711 meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Wilayah ini memiliki karakteristik perairan dangkal berkedalaman kurang dari 200 meter. Potensi ikan tangkapan adalah 613.429 ton per tahun. Jenis ikan yang masih dalam status moderat adalah pelagis besar, sedangkan ikan demersal, rajungan, dan ikan karang sudah mencapai fully exploited. Dan jenis ikan pelagis kecil, lobster, cumi-cumi, udang, dan kepiting sudah over exploited. WPP 712 meliputi perairan Laut Jawa. Wilayah ini memiliki karakteristik perairan dangkal berkedalaman kurang dari 200 meter. Potensi tangkapan adalah 1.341.632 ton per tahun. Wilayah ini sudah tidak ada ikan yang berstatus pemanfaatan moderat. Jenis ikan demersal, ikan karang, dan pelagis kecil sudah mencapai fully exploited. Sedangkan jenis ikan cumi-cumi, lobster, pelagis besar, rajungan, udang, dan kepiting sudah over exploited. WPP 713 meliputi selat Makassar, Teluk Boneh, Laut Flores, dan Laut Bali. Wilayah ini memiliki karakteristik perairan dangkal berkedalaman kurang dari 200 meter. Potensi tangkapan adalah 1.177.852 ton per tahun. Jenis ikan yang masih dalam status moderat adalah ikan karang. Sedangkan jenis ikan pelagis besar dan pelagis kecil sudah mencapai fully exploited. Dan jenis ikan demersal, cumi-cumi, udang, lobster, kepiting, dan rajungan sudah over exploited. WPP 714 meliputi Teluk Tolo dan Laut Banda. Wilayah ini memiliki karakteristik perairan berkedalaman lebih dari 200 meter. Potensi tangkapan adalah 788.939 ton per tahun. Jenis ikan yang masih dalam status moderat adalah ikan karang. Sedangkan jenis udang, lobster, pelagis besar, pelagis kecil, cumi-cumi, dan ikan demersal sudah mencapai fully exploited. Sementara kepiting dan rajungan sudah over exploited. WPP 715 meliputi Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. Wilayah ini memiliki karakteristik perairan berkedalaman lebih dari 200 meter. Potensi tangkapan adalah 1.242.526 ton per tahun. Jenis ikan yang masih dalam status moderat adalah ikan karang. Sedangkan jenis ikan demersal sudah mencapai fully exploited. Dan jenis ikan pelagis besar, pelagis kecil, cumi-cumi, udang, lobster, kepiting, dan rajungan sudah over exploited. WPP 716 meliputi Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. Wilayah ini memiliki karakteristik perairan berkedalaman lebih dari 200 meter. Potensi tangkapan adalah 597.139 ton per tahun. Jenis ikan yang masih dalam status moderat adalah ikan demersal dan pelagis kecil. Sedangkan jenis ikan pelagis besar, udang, dan kepiting sudah mencapai fully exploited. Sementara itu jenis ikan karang, cumi-cumi, lobster, dan rajungan sudah over exploited. WPP 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasi dan Samudera Pasifik. Wilayah ini memiliki karakteristik perairan berkedalaman lebih dari 200 meter. Potensi tangkapan adalah 1.054.695 ton per tahun. Jenis ikan yang masih dalam status moderat adalah ikan demersal dan udang. Sedangkan jenis ikan karang, cumi-cumi, pelagis kecil, pelagis besar, dan kepiting sudah mencapai fully exploited. Sementara lobster dan rajungan sudah over exploited. WPP 718 yang meliputi Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timur bagian timur. Wilayah ini memiliki karakteristik perairan dangkal dengan kedalaman perairan kurang dari 200 meter. Potensi tangkapan adalah yang terbesar yaitu 2.110.053 ton per tahun. Jenis ikan yang masih dalam status moderat adalah ikan karang dan rajungan. Sedangkan jenis ikan cumi-cumi, pelagis kecil, pelagis besar, dan kepiting sudah fully exploited. Sementara jenis ikan demersal, lobster, dan udang sudah over exploited. Itulah sebaran potensi tiap jenis-jenis ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bersumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2016. Terima kasih telah menonton!